Balik di channel WW157 Bareng WW pastinya Disini ya Pada kesempatan kali ini Gue mau ngajak elu Untuk ngobrol santai Ngebahas tentang motor dan owner nya langsung nih Jadi owner nya langsung Jadi ya di episode Ngosan sini atau Ngobrol santai sekuik Gue bakal menghadirkan Narasumber Temen gue sebenernya Yang hobi nya touring Dan modifan motor nya Simple tapi fungsional Mau tau siapa orang nya Dan apa motor nya Pantagi terus di channel WW157 Nah ini nih orang nya nih Gimana ya Put? Alhamdulillah Nah ini nih Lo kan tadi ngeliat ya di intro itu Motor nya dia gede Terus padet gitu ya Dan rupanya ini bukan motor Bukan motor sebarangan atau Bukan motor yang bisa dipandang sebelah mata Nah gue juga mau tau nih kan Put, gimana nih Put? Lo kan waktu itu Beli motor ini ya Motor apa sih? Pulsar 220 220 nih 220 itu kan banyak tuh Kalo gue liat di Dipake touring ya Itu awalnya Lo tuh gimana sih Kok bisa milih motor kayak gitu Padahal kan kalo kata orang nih ya Itu motor bulatnya minta ampun Emang bener kayak gitu ya? Kalo untuk berat sih bener Tapi yang paling Dikenal orang itu sih Itu sih Cukup banyak bermasalah Tapi disini Disini Buat gue sih gak Gak bermasalah banget gitu Gak bermasalah banget Katanya sih gak bermasalah banget nih Nah ini terus gue mau tau juga nih Sebenernya siapa sih yang nyuruh lo tuh Beli tuh motor gitu kan? Ini sebenernya panjang sih ceritanya Jadi Gue itu kenal temen gue Dia pake pulsar itu Di tahun Kalo gak salah dari tahun 2004 Atau 2005 Oh Gue lagi nongkrong gitu Lama ya? Iya Ternyata dia Apa namanya Dia Pewat Dia pake pulsar kalo gak salah 180 Oh 180? Sebenernya ngomong gue gue lupa gitu Berarti pulsar yang awal-awal masuk ke Indonesia kali ya Nah gue tanya Itu pulsar Apa sih? Kelebihannya gitu Ternyata Poin pertama dia Bilang irit Oh irit Wih Gue langsung Juga nih kayaknya nih Iya Model juga keren ya Modelnya Keren juga sih Betul Nah itu motornya kata lu irit ya? Emang seirit apa? Emang sih Kalo gue boleh cerita sedikit dulu Temen gue tuh pake pulsar bukan 220 Bukan 180 Tapi 135 Itu katanya ya Itu pengusuhan banget sampo bensin Asli Gue juga bingung kan Gila lu beneran nih Kala bisa ngalahin supra Lu kan betul ya Kalo namanya supra kan lu tau Kata orang tuh nyium aroma bensin aja udah bisa nyala dan keliling 5 benua katanya gitu kan Rupanya pulsar ini Kata orang-orang irit Dan kata temen gue juga irit Kata dia juga irit Emang irit? Bener bener Pasti Terminal irit lah gitu Untuk banyak pulsar gitu Nah untuk pulsar ini Menurut gue sih Berbeda dengan Merek Jepang lainnya Atau merek yang lainnya gitu Karena dia Mengeluarkan CC yang besar Ternyata irit Gitu Irit ya kan Kalo gue tau tuh motor lu kan businya ada 2 tuh ya Busnya ada 2 Terus Terus CC nya gede Cuman Lu sempet touring sama dia juga nih Sempet touring Ya kalo gue bilang sih untuk motor 220 CC Buat nanjak-nanjak Terus buat ngebut gitu Dan kita sampe ngisi bensin bareng lagi tuh Juga irit banget sih Kalo gue banding sama Revo gue dah Sama Revo gue Yang katanya orang tuh irit banget Tapi masih iritan pulsar ya Jadi ya Udah gitu bertenaga banget Tapi jangan gak bisa dibandingin juga sama Revo Karena CC nya juga berbeda gitu kan Banyak yang bandingin itu Apa namanya Irit pulsar Ada lagi yang lebih irit gitu Tapi kita berbandinginnya Untuk di kelasnya ya Oh di kelasnya Kalo sama ngejut Iritan mana? Ngejut Ngejut sepeda Ngejut Ngejut Tapi kan jajannya mahal Keringkatan juga Keringkatan juga ya Lu bayangin aja kalo misalnya Turingko suka pemil Bener juga sih Mahalan jajannya Dibandingin bensinnya sih Nah Terus ya Alasan lu nih Alasan lu sampe Lu bisa jatuh hati banget sama pulsar gitu Kalo untuk masalah itu Itu sih salah satunya irit Dan salah Dan kedua itu Ya Rekomendasi dari temen gua itu Yang tadi Oh iya 2004 Berarti lu kan Baru beli pulsar tuh 2018 sih? 2018 2018 ya? Berarti lu nunggu 13 tahun dulu nih Baru bisa beli pulsar akhir Di saat umurnya di 13 tahun ya? Iya Nah itu ceritanya Jadi gue Gak Bukannya gak sempet Gak punya uang lah gitu lah Gak punya uang lah Gua akhirnya memilih Yaudah lah Gua motor bebek aja lah Setelah gua motor bebek Ya baru bisa merasakan Dan mempunyai pulsar 220 ini Ya di tahun 2018 Oh 2018 ya? Tapi nih Lu kan udah pake motor bebek nih Waktu motor lu VEGA-R ya? VEGA Oh VEGA-R VEGA VEGA Pokoknya VEGA ya? Nah Itu kan pasti Agak beda ya Dari motor bebek ke motor Langsung pulsar Lu dapetnya langsung pulsar lagi gitu kan? Nah Yang paling signifikan nih Perbedaan lu nunggang motor bebek Ke motor sport Atau motor batangan gitu Perbedanya gimana? Beda banget gak sih? Iya Pasti beda lah Jadi Perbedaannya itu Setelah gua nunggang Si bebek ini Ke pulsar yang sesenya gede Gua yang ngerasain itu Pertama Apa? Bobotnya Bobotnya berat banget itu Motor gitu Dan Satu lagi Gua lebih keren aja Oh lebih keren ya? Karena kan gua dulu inget banget nih Dia mamerin motor barunya ke gua kan? Gila Ini motor apa limousin gitu kan? Panjang banget lah sih Panjang Panjang banget lah sih Dibanding VEGA mah gak ada apa-apa ya panjangnya ya? Panjang Udah gitu Motornya emang berat sih Cukup berat terus Antep gitu kan? Dan Saking antepnya lu katanya penarabahan gitu di jalan Iya Penarabahan Aku suka bumi Tepatnya ke Cilet tuh Oh Cilet tuh ya Cilet tuh Jalannya belok-belok gitu ya? Iya Dan itu gua ketemu Tanjakan itu Pas gua balik ya jam 9 malem ya Jam 9 malem 9 malem Gelap banget dah gua Pemikiran gua udah Ah amcapur habis loh gitu kan Dan disitu gua ketemu jalan Naip Apa tanjakan Terjal Akhirnya Gua jatoh disitu Oh jatoh? Jatoh? Jatoh Oh bener-bener jatoh lu Mundur apa? Karena kenapa sih jatohnya? Karena gak kuat? Karena gak kuat Jadi setelah gua beli itu kan Gua kan ngecek ya Gua ke bengkel itu Ternyata Si Kampas kopling itu gak dicek gitu Oh kampas koplingnya berarti abis nih ya? Abis Abis ya Oh jadi Harusnya mah itu motor kuat ya? Harusnya kuat Harusnya kuat Karena lu juga pernah Pernah nyoba lagi gak? Pernah nyoba lagi 2 kali Ya kuat tanpa masalah Oh tanpa masalah Berarti tanjakan ekstrim pun kuat ya harusnya Terus ditambah lu pake box juga sih ya? Dulu pas lu jatoh pake box Oh dulu gak ya? Lu gak cuma boncengan doang nih Waktu itu ya? Masih standar Standar ting-ting ya Pokoknya pede aja ngegas gitu Gak ada tenaganya Karena kaget juga kan Karena Medan disana kan gue gak tau Bener-bener gak tau sama sekali Lu ke celetuh apakah medan nih? Hehehe Yes Deket-deket tuh Oh deket-deket Tapi bener sih Tanjakan celetuh tuh Katanya Gue juga belum pernah disana Masalah ya Katanya tuh emang tinggi banget Dan Temen gue pernah Nyublek Disitu Karena pas lagi ngebut Dia gak tau medan Rupanya itu langsung belok Emang ada belokan gitu ya? Ada Oh banyak belokan Oh banyak Tapi ada yang berbahaya banget dengan itu? Ada yang berbahaya namanya Kalau gak salah tanjakan dini Tanjakan dini? Oh tanjakannya parah Oh parah ya? Gue masih penasaran Tapi gue Belum punya Waktu asik Sebenernya Kerasa ada ya? Itu kalau Pepe Nyampe gak sih? Pepe lagi nyampe lah Eh maksud gue Maksud gue Kita harus ngidup gak sih disitu? Enggak Oh itu kan one day Oh one day trip ya? Langsung Pepe gitu ya Nah tuh Dia udah touring ke celetuh Sedangkan gue belum Pernah gue diajakin terus sama dia Oh kecil tuh ya kecil tuh V Cuman ya Nantilah gue bilang Gue banyak kerjaan Padahal ya gak juga Males aja Terus nih Lu kan Sampai Udah Turing gitu kan Nah motor lu ini Udah lu apain aja sebenernya nih? Untuk persiapan turing-turing yang Ya mungkin gak perlu jauh Tapi lumayan lah jaraknya kan? Kalo untuk persiapan turing Kalo untuk persiapan turing ya Paling gue bawa-bawa se Se perlunya aja gitu Se perlunya aja Oh lu pake box nih? Ya pake box Boksnya apa? Itu sekarang ya pake box Jadi gue bawahnya itu Paling kunci-kunci jasujan kayak gitu sebagai Kunci-kunci Kunci T gitu? Kunci semuanya kunci yang Tapi gak semua kunci gitu Kunci T lu bawa juga? Enggak 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 Gua kira bawa kunci gua Dia bawa emang komplit sih Boci-bucinya ya Nih gua pernah nih motor gua Bermasalah Dia itu di boxnya Udah kayak Gudang spare part mini Tau gak lu? Gudang kunci-kunci mini Apa aja udah kayak make gaver lah pokoknya Lu butuh apa? Dia ada Heran gua juga sama dia tuh Itu sebenernya fungsi box Jadi gua Alasan gua beli box di pulsal ini Ya fungsinya itu Gua Apa namanya Bisa bawa peralatan yang gua perluin Oh itu penting tuh Lu bawa peralatan Jangan kayak gua Kemana-mana gak pernah bawa kunci-kunci Sekalinya rusak Atau rantai kendur bingung gua Tapi dia nih Kalo touring sama dia nih Jangan-jangan sama dia pasti enak Kuncinya banyak banget Dan gua jadi gak berat kan Dia udah ada di boxnya dia semua Terus nah Ini nih Nah ini mungkin Temen-temen Yang nonton video ini juga Pengen tau nih Pengen tau kalo Merawat pulsar tuh gampang apa gak sih? Gitu Kalo kebanyakan orang yang gak paham itu Pasti dibilangnya Wah ini mah motor penyakitan Iya Itu sering banget nih Wah motor ringkih gitu Nah Pertama kali gua pengen beli nih motor Banyak lah bisikan-bisikan setan Bisikan apa gitu kan Jangan spare partnya itu mahal Jangan spare partnya itu langka gitu Oh Bagi gua Enggak lah Orang gua pengen Oh gitu ya? Jadi disini gua Gua challenge dari diri gua sendiri gitu kan Gua mempunyai pulsar yang Katanya itu Susah ngerawatnya Spare partnya juga Susah gitu Nah itu gua Challenge buat gua gitu Ketika gua Punya motor kayak gini gitu Gua berpikir Ya gua harus tau Kendalanya tuh kayak gimana gitu Yang motor gua punya Nah tapi sejujurnya nih Dari hati Nurani lu nih Ini sebenernya Emang bener gak sih? Kan kadang-kadang nih Ada orang yang mau beli pulsar Pasti nanya ke lu dong Ya kan Apalagi dia punya Punya channel youtube YouTube Untuk khusus pulsar sendiri Nah itu Banyak pertanyaan apa sih Yang masuk ke Ke Instagram Atau ke channel youtube Kalau untuk pertanyaan paling ya Harga Oh harga Spare part dan bengkel Kebanyakan itu aja sih Oh spare part dan bengkel Oh untuk spare part Spare part Spare part katanya kan Jarang dan langka nih Emang selangka apa sih? Gua mau tau juga gitu Langkanya ya Kan kena Bajai Pabrik Apa namanya? Pabrikan Pabrikan bajai itu Jadi udah Udah lepas tangan gitu Untuk spare partnya Jadi Ya kita dapetin ya Seadanya gitu Oh seadanya Kalau misalnya ada-ada Kalau gak ada ya Kita substitusi Substitusi ya Dari motor lain gitu Masih banyak kok Yang masuk ke pulsar ini Online-online juga banyak Online banyak Banyak banget ya Banyak banget ya Tapi ada gak ya orang mau Ngimpor pulsar gitu dari Dari Indianya langsung gitu Ada gak ya? Kalau gua denger-denger sih ada Oh ada? Tapi gua pernah denger juga Itu ada stok lama juga di Blitar ya Kalau gak salah ya Stok lama udah old stock Aduh gua lupa dimana gak Iya Di Jawa Timur Pokoknya gua Gua pernah lihat di Facebook tuh Katanya sih ada yang ngetok pulsar yang old stock gitu Tapi gua juga pernah ketemu Jadi gini Ceritanya gua lagi jalan gitu kan Lagi mau berangkat gawe Kayak motor Gua ngeliat ada pulsar 220 tuh Kincron banget Gila Itu bener-bener motor tuh kayak dari dealer Dan helmnya tuh bener-bener helm Pertama kali pulsar Ada tulisan bajain disini nih Kayak asli ya Iya asli Dan dia pake gitu Pas gua liat anjir Ini emang old stock ini ya Pas gua cari-cari di Facebook Emang ada sih yang nawarin yang old stock Harganya mulai dari 9 sampai 13 juta Off the road tapi Dia belum termasuk aja Nah Balik lagi nih Ke masalah Spare part nih tadi ya Spare part Nah Selama ini kan Oke lah Kalau spare part Ada yang Nampung Di online gitu ya Atau di beberapa bengkel ada gitu Tapi untuk urusan servis nih Untuk Kayak gua deh Orang awam gitu kan Orang awam yang Mau meminang pulsar Pasti kan Harus tau dong Gua harus ngebengkel dimana Atau di bengkel umum pun bisa Atau harus bengkel khusus gitu Kalau untuk di bengkel umum Enggak kebanyakan bisa sih Tapi kalau Untuk bengkel resmi Bukan resmi sih sebenernya Yang ngerti pulsar Oh yang ngerti pulsar ya Berarti spesialis pulsar ya Spesialis pulsar itu Banyak Banyak Jadi kalau untuk Misalnya Kayak kata lu gitu Orang awam Orang baru Punya Pulsar ya Pulsar Ya lu milih bengkel yang Yang lu tau Jangan dipindah-pindah Oh jangan dipindah-pindah ya Jadi Kalau gua ya Jadi Apa namanya Ngobrolnya itu enak gitu Oh ngobrolnya Oh Oh gitu ya Jadi lu Pengennya apa Rusaknya apa Bengkel juga udah tau nih ya Oh gitu Jadi gak usah banyak Bacot lagi nih Kadang-kadang kita udah Ngomong banget Yang dikerjain Yang lampunya Eh yang Rusaknya lampu Dikerjain Bandalemnya Kadang-kadang ada loh Yang kayak gitu Kagak nyambung asli ada Itu aneh gue bilang tuh Tapi kalau untuk pulsar ini Selama ini lu Oke-oke aja Pake motornya ya Oke-oke Jadi kalau untuk keluhan sih Ya ada pasti Nah kebetulan nih Gua mau nanya keluhannya Sebelum gua beli motor Pasti gua Tanya keluhannya dulu Keluhannya gimana Kalau untuk keluhan Pribadi sih Kalau gua kan punya 220 Pertama itu Pertama kali beli Gua Keluh di Aki Aki Kenapa Enggak kuat Dan apa rekomendasi Akinya Dari forum di Facebook Akhirnya gua dapet Aki Bentuk gel Oh bentuk gel lah Bukannya waktu itu Lu udah pernah ganti Aki Dulu kan pernah tuh Yang gua liat tuh Akinya buntung tuh Palanya tuh Oh iya Dia pernah lho dia Gua baru-baru Aki bisa buntung Palanya Itu gel juga tadi Sebenernya Aki itu ada Ada perawatan khususnya Oh Jadi harus bener-bener dibersihin Entah 2 minggu sekali Atau sembilan sekali Harus dibersihin gitu Biar gak korosi juga Biar gak korosi Akibatnya ya gitu Tapi itu Aki kering Emang butuh perawatan juga ya Perawatan di ininya ya Oh di ini ya Di bentuk lisiknya ya Oh bukan berarti Harus nambah cairan jang gitu Enggak ya Terus Karena itu Dia menyerawan banget Besinya itu Jadi kalo misalnya korosi ya patah Oh ini ya Kutub-kutubnya tuh Nah kutubnya itu Jadi kalo misalnya kutubnya patah Udah lu mau ngapain Kalo misalnya kutubnya patah di setengah sih Gak apa-apa bisa lu sambung Tapi kalo misalnya di dalam udah Udah kelar ya Kelar Karena lumayan juga tuh harga tiba-tiba 300 ribu ya 300 ribu lumayan tuh Makanya kalo yang punya Aki Tolong diliat-liat Dicek-cek lah Seenggaknya Sebulan sekali lu cek Iya Nah tadi kan udah nih Di Aki nih ya Itu Aki salah satu kelistrikan tuh Emang katanya sih Semua motor sih ngalamin Ada yang kualitasnya jelek lah Ada yang gak pernah dirawat lah Terus nyalain akinya Ya banyak lah Tapi nah yang ini nih Yang gua paling takutkan gitu loh Di saat meminang pulsar Kan tuh orang-orang banyak banget Apalagi belakangnya ini gua liat Ada pulsar yang kebakar lah ya Iya pernah pernah Kebakar ya Terus Ya masalah kelistrikan Sebenernya Masalah itu pernah muncul gak sih di Motor lu sendiri gitu Kalau untuk kebakar sih gak pernah Jangan sampe lah ya Jangan sampe lah Terus Makanya tuh motor Nambungnya lama ya kan Iya nambungnya 5 tahun Terus Apa yang pernah lu Rasakan gitu di kelistrikan? Rusak di kelistrikan Gua pernah mati Total Bukan mati total Mas mati mendadak di jalan Oh mati mendadak Ya Kelistrikan Pengapian juga mati Kelistrikan mati Semuanya mati gitu Dan akhirnya lu dorong Lu gejur gitu gak? Gua dorong Karena gak kuat juga ya Pas gua itu juga hujan soalnya Oh hujan Jadi kondisinya itu hujan Tiba-tiba ngobok Mendadak gitu Ya gua Turun Oke Yang gua lakukan tuh turun Turun Dengan tenang Tenang Jangan panik Jangan panik lu matiin Lu nyalain lu nyalain lu nyalain gitu lah Lu tunggu sambil ngerokok ya kan Kalo gak salah 5 menit 3 menit lah gitu Gua nyalain Nyalain Gua nyalain Se simple itu ya Simple itu Cuman Itu mungkin Ini passwordnya kali ya Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk Baru nyala Dan gak boleh panik kuncinya ya Gak boleh panik ya Nah itu kan Gua gak ngeri gua bawa ke bengkel besokannya Gua penasaran juga kan Ini kenapa gitu kan Karena gua harus tau Harus tau ya Masalahnya itu dimana Karena sih takutnya pas lu pake gitu lagi punya kita ya Tiba-tiba gua turing Ternyata kayak gitu lagi kan Gua bisa jauh dari rumah kan Jauh dari rumah ya Besoknya Selang Kalo gak salah selang 3 hari atau 2 hari Siangnya Pas gua gawe Tapi Mogok juga sama Oh sama Kejadinya sama kayak gitu Nah sebenernya diagnosanya bengkel apa tuh? Kok bisa kayaknya? Enggak, gua gak nganggak ke bengkel Oh belum ke bengkel ya Jadi gua nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sebenernya ini gua gak tau ya Sebenernya gak tau Sebenernya gak tau Masalah Harusnya gimana Terus Apa namanya Mesin-mesin kelusal itu Belum tau gua Ya udah akhirnya disitu Sampai 6 jam Kalo gak salah Gua ditolongin Di Cukat luar Gua ditolongin sama Kalo gak salah Itu Club Motor Mio Dibantuin Club Motor Mio? Gua lupa Terus Dan akhirnya dia juga bantuin Bantuin benerin Dan dia juga kelimpungan Loh kelimpungan? Sebenernya Enggak, gua tanya kelimpungannya Karena dia gak ngerti Apa sosokan mau nolong Gitu 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 Kalo gua sih Gua share di forum aja ya Di forum gua telpon Orang yang gua kenal Dan Akhirnya yaudah kan Disitu gak ada Gak ada yang datang Enggak, bukan yang datang Jadi Apa namanya Gak ada Gak nyala Gak ada petunjuk Gak ada petunjuk Untuk Nyalain motor Pas mogok Dan beliau juga Buru-buru Oh buru-buru Akhirnya yaudah Gak apa-apa Tinggalin aja gitu ya Jari-jari Jari tinggalin juga Udah dalam hatiku Jari tinggalin aja Sebuah sendirian disini Akhirnya dia nawarin diri Buat Udah saya studut aja ke bengkel Oke lah Udah di stud Sampai Nah disitu Ternyata bengkelnya rame Oh bengkelnya rame Itu bengkel Emang khusus pulau sahabat? Enggak Bengkel umum ya Tapi sebelum Sebelum sampai ke bengkel umum nih Gue mau nanya nih Sebenernya mau nanya sama yang punya Mio nih Itu pas nyetutin kaki lu gak keseleo Berat-berat banget asli Tapi untungnya yang punya Mio itu bendut Oh bendut Jadi aman ya Buat lah gitu Jadi kalo misalnya Jungkering juga Aduh jangan dah Gue taruhnya pas nyetutin gini Ini kakinya yang bengkel kan Enggak Enggak Akhirnya ke bengkel tuh Akhirnya ke bengkel Dan bengkel itu penuh Yaudah Dan gue dapet jawaban dari forum Dari Whatsapp juga Akhirnya gue beraniin diri buat Apa namanya Bongkar sendiri Oh bongkar sendiri lu pretelin Abis itu lu jual gak? Enggak 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 Ini kan abis-abis itu bongkar nih Lu kan gak jual ya Terus abis itu bongkar lu apain Oh ya nangguin ya Jadi pas gue bongkar Gue dapet info dari forum Yaudah gue beraniin diri gitu Gue bongkar Di forum itu bilang Kalo masalah kayak gitu Coba atas ini yang pertama itu Lu cabut Cabut pasang CDI-nya Oh cabut pasang CDI? Emang gak tau ya? Gue gak tau sebenernya Oh gak tau? Lu ngaruh gak sih? Lu bercanda apa Gimana sih? Nah nah tapi kan CDI itu kalo dimotor-motor biasa Nandu di dalam banget Iya di dalam Lalu dimana? Sebelah mana? Di tanki bawa tanki Dia lu harus cabut tanki dulu? Buka juga Padahal gue gak tau caranya Gula amat Lu bongkar ya Masalah pasang lagi belakangan gitu Iya belakangan ke bengkel Terus akhirnya Lu bongkam Lu pasang lagi Hidup tuh? Akhirnya bener Lu hidup? Magic Keren juga nih Cuman mungkin soketnya kotor tadi ya? Mungkin Mungkin Atau emang pas gue 3 bulan Kata bengkel itu Pas gue ke bengkel servis Ya CDI-nya udah lemah Oh udah gak lemah Sekarang juga gue masih nyala Itu kalo gak salah permasan juga udah agak lama loh ya Pas kita touring ke Bandung juga Itu udah mulai Iya Udah ya tapi untungnya selamat deh Selamat Tapi gak Tetap Waktu itu kan pas kita Beli ubur Oh gak nyala Oh gak nyala ya? Gak nyala Tapi kan nyala juga Gue juga udah panik Kalo gak nyala gimana nih motor nih? Tapi gak perlu risau Karena Setau gue emang Grup pulosar atau forum pulosar tuh rame banget dan solid orang-orang ya sih Jadi lu kebantu banget ya sama forum pulosar itu lu ya Walaupun doi gak dateng tapi informasinya Informasinya Akurat ya Gitu Akurat Tinggal lepas CDI motor nyala lagi Iya kan? Jangan lu jual CDI-nya Nah Terus nih Ngomong-ngomong tentang modifikasi nih gue nih Tentang modifikasi Nah Motor lu kalo gue liat Udah gak standar kan? Udah gak standar? Standar ada Standar sama standar 2 ada Cuman Bentuk motornya terstandar Kayaknya ada yang di upgrade nih dari motor lu Kalian ditambahin aja Tambahin aja Untuk mesin sih gue gak berani upgrade Karena yaudulah itu standar-standarnya Kalo mau upgrade juga lu maunya ke Ducati ya? Iya Gak nih Itu aja pulosar berapa tahun Apalagi di Ducati ya Ducati? Belinya berapa tahun kemudian? Iya Gue Nah itu lu udah ngambil lihat apa aja nih dari segi tampilan deh? Kalo untuk upgrade gua gak ada Gak ada yang gua kota Kati Paling lu di aksesoris yang mendukung Turing juga gitu Mendukung Turing ya? Cerita gua Kenapa gua mau di Turing Jadi Pertama kali itu gua Niatnya itu Modifnya Sport Oh karena lu mengira ada firingnya Firingnya Tinggal gua Yang tanjeng motornya Yang penting sport Kalau spin sport ya? Oke Eh gak gak sih Keren Keren gitu nunduk-nunduk Iya Belum main cok aja Belum tau kena encok aja deh Pas gua rasain setelah Berbulan-bulan gitu Kok tiba-tiba Pinggang gua berasa nih Mulai berasa Mulai berasa Padahal Posisi motor lu juga gak Ngerunduk banget ya Padahal Ya apa sih? Standar lah Cuma agak lebih rebah dikit ya Standar aja gua masih berasa gitu Dan gua mulik-mulik Ini gimana nih caranya nih Karena kan gua misalnya Naik motor itu kan Gawai bawa tas Oh bawa tas ya Dan Gua kulik-kulik Akhirnya Yaudah lu Mendingan lu ganti aja Model Turing gitu Model Turing yang Gua liat tuh emang keren banget kok 220 ya? Lebih gagah Oh menurut gue ya Lebih gagah Jadi Kenapa gua Mau di Turing Karena Ya pertama gua Tinggin stang Oh tinggin stang Itu paling pertama yang lu lakuin ya? Enggak Sebenernya bukan pertama itu Yang pertama itu wing rack Wing rack Oh di belakang? Di belakang Di belakang ya Di belakang itu namanya wing rack Oh to bracket Jenisnya wing rack Oke Gak nyambung ya sebenernya ya Pinggang wing rack ya Padahal ya mungkin dia lebih Mungkin lebih agak tinggi gini kali Enggak Oh enggaknya juga ya Kadang gak ada duitnya Oh enggak ada duitnya Aduh Aduh kasihan banget Ya udah Abis gua ke top record Langsung gua ninggiin stang Oh ninggiin stangnya ya? Ganti stang Oh itu pake stang apa lu? Stangnya Mayeteh Oh ya Mayeteh Berarti udah lah Eh Yeteh 115 ya? Yang kayak wrecking trail gitu kali Modelnya stang bisa Iya Yang ada tengahnya gitu Kemudian itu Gua ganti semuanya Yang disuruh sama bengkel Kabel Kabel semuanya Harus dipanjangin Dan racernya juga harus Gua beli juga Yang khusus udah udah 20 Oke ya udah jadi Oh berarti lu udah gak pake stang jepit Lu tambah racer lu Bikinan itu ya? Bikinan dan Oh custom itu ya? Dan bikin stang lu lebih tinggi ya? Terus apalagi Gak sampai situ Oh udah Ada lagi ya apa tuh? Setelah gua Emangnya gua tinggiin stang lu Dan gua pasang bracket Belakang ke bracket Oke Ternyata kendalaannya ada di Kestabilan Oh stabilan berkendalanya malah Gak nyaman Gak nyaman Kok bisa? Gua kurang tau Katanya Lu harus nambahin beban di depan Nambahin beban di depan Apa karena lu sering ngisi bensinnya Res terus? Enggak Malah jarang Oh jarang Akhirnya gua tambahin di depan Akhirnya gua tambahin Ya Sebenernya Beratnya gak berkilo-kilo sih Oh gitu Tapi ya Agak ngaruh gitu Oh agak ngaruh ya Gua tambahin handguard Tambahin depannya Apa nanti? Windshield 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 itu kan emang Gila tapi Windshieldnya dia Ajib loh Asli Gua tuh pernah Pake tuh motor Padahal cuma jarak dekat gitu Yang dekat malem-malem tuh Windshieldnya tuh tutupin muka gua kan Gila pokoknya Itu touring abis ya Touring abis Dan gua ngerasa nih motor Anjir enak banget gitu Gak kena terpahan angin dari depan kan Jadi muka gua masih tetep glowing gitu Sebenernya yang perlu coba itu Itu apa namanya Gagal sebenernya sih Custom-custom gagal Oh custom gagal Ya tapi enak Jadi itu gua cuma custom biasa aja Jadi ketinggian Oh ketinggian tuh pake Windshieldnya lu custom juga? Gua Itu pake Windshield NMAX yang modis Yang sekarang apa yang dulu nih? Yang dulu Oh yang dulu? Kalo yang sekarang? Sekarang sama NMAX juga Karena gua ngikutin si siapa Bracket Windshieldnya itu Oh memang itu Bracket Windshield NMAX Nah nih buat temen-temen juga nih Gua juga udah pengalaman Bukan pengalaman sih Tapi pernah nyobain motornya dia nih Yang Pursa 220 Ini bisa jadi referensi juga nih Lu pake Stang Yang mbak pelang gitu Bukan stang balong Tapi stang Stang jepit lah ya Stang Motor naked gitu Terus stamen bracket Terus stamen windshield gitu Itu udah ngaruh banget tuh Motornya jadi enak banget itu Apa? Motornya tuh Pertama gagah Pembawanya lebih gagah Terus Ada dengan ada penambahan Windshield itu Jadi lebih nyaman Nyaman banget Nyaman banget pokoknya Lu yang punya pursa 220 atau motornya Lu wajib coba tuh Kayak Joss Tapi tergantung orang juga sih Menor Iya kan ada yang Modif sport juga Ada yang seneng modif sport Iya sih emang Tapi kalau 220 Kalau gue bilang tuh lebih Modif adventure tuh lebih Lebih keren sih Banyak kan Banyak ya Kalau di India nya malah kayaknya ngikutin di Indonesia Iya kayaknya Jadi gue pernah gini nih Gue pernah Ketemu Pulsar Warnanya Di deket media di Pekapuran nih Itu warnanya Warna oran gitu Kayak motor kantor pos Tapi Itu motor gagah banget Pertama Dia pake Box Kanan kiri gitu Namanya apa sih kanan kiri itu Set box ya Set box Sama Sama top box nya itu Ganteng banget deh Kayak penir-penir gitu lah Terus habis itu Soalnya gue liat masih standar Tapi kayaknya Udah Ditinggiin lah pokoknya Dan terus Bannya Itu pake ban yang lebar-lebar Dan motornya tinggi Wah gila Gue kira BMW rupanya Pulsar Wajib Terbaik Uh nyerempet-nyerempet Emang Tapi joss tuh Lu yang mau beli Pulsar nih Lu liat dah referensi Pulsar 2020 Keren-keren dah Nah Terus Untuk yang mau beli Pulsar nih pasti kan Untuk yang mau beli Pulsar Lu ada Kiat dan trik Khusus gak nih Untuk Next Ada orang yang mau beli Pulsar gitu Kalau untuk Apa ini Kiat Trik-triknya Trik-triknya Sebenernya gak Gak ada trik sih Jadi Kalau misalnya kalian suka Ya udah beli Beli aja ya Kalau enggak Ya jangan gitu Maksudnya gini Kalau misalnya lu beli Terpaksa karena Katanya irit Katanya bagus gitu Katanya masih katanya Masih katanya ya Yang lu udah dapet gitu Ya Mendingan lu harus Kulik-kulik dulu Apa masalahnya Oke Apa masalahnya yang terbesar Dari Pulsar ini Oke Lu pelajarin semuanya Kalau misalnya lu dapet Baru lu beli Oh gitu ya Berarti Harus cari tau dulu ya Cari tau dulu Kalau motor ini Memang gua banget gitu ya Sesuai dengan Karakter gua banget gitu ya Mau motor apapun ya Sebenernya Nah Terus Untuk masuk spare part Gak ada kendala ya Gak ada Gak ada kendala Terus masalah bengkel juga sebenernya Semua bengkel Bisa nangetin Cuman kadang-kadang ada yang Males aja Borongnya Itu kejadian memang sih Kalau ada bengkelnya Pas motor Pulsar datang Wah gak bisa Belum dicoba Udah gak habis Itu gua gak tau loh Sebenernya dia bisa Atau malas Kayaknya malas nih Gua bilang Males gak melibat Itu susah tuh yang bengkel begitu Nah terus Apalagi nih Yang Kiat-kiat dan Triknya lagi nih Trik yang kedua paling Sering-sering soan ke ini kali ya Sering-sering komen Ikutin grup di Facebook kali ya Jadi Trik yang kedua ini Paling lu harus ngikutin forum di Facebook Forum di Facebook Forum di Facebook Yang gak di Facebook juga sih Banyak forum yang Ya Yang lu tau lah gitu kan Lu harus gabung disitu Dan Lu harus belajar disitu juga gitu Belajar disitu juga ya Dan disitu juga banyak informasi yang Ya entah lu harus ganti Sepertifat yang asli Atau Substitusi Tapi substitusi Bukan KW Oke Terus Nah Gini nih Untuk Yang mau beli juga nih Calon pembeli pulsar nih Itu rentang harganya dari berapa Sampai berapa juta sih Kalo untuk pulsar Khususnya mana nih? Yang 220 aja deh Kalo untuk yang 220 Paling rentang harganya Kalo misalnya surat-suratnya Ini kan Ini kan udah gak ada harga baru ya Oh iya gak ada baru Second Alinya second emang Iya pasti second Dari rentang harga berapa juta Kalo rentang harganya Menurut gua sih Kalo surat-suratnya lengkap Full box Full touring lah Full modif Itu bisa sampe Ya 10 juta 9 jutaan gitu ya Itu udah full ready to use ya Untuk touring Udah sikat Udah gak ada PR tuh ya Biasanya ya Kalo untuk standar Palingnya bisa 7 juta 7 jutaan Ada yang 3 jutaan 3 jutaan tuh Kaya gimana sih? Maksudnya Kalo untuk 3 jutaan ya Paling surat-suratnya Surat-suratnya Mungkin udah mati pajaknya lama Entah mati entah hilang Oh gitu Itu 3 juta Itu berarti untuk motor kampakan ya Tapi kayaknya sih Ada sih gua liat sering Tapi kalo 220 Kayaknya agak jarang Kalo 180 Emang banyak sih Karena populasnya Lebih banyak ya 180 ya Oke terus Apalagi nih Untuk Temen-temen yang mau beli pulsar nih Ada lagi gak? Yang mau lu bahas nih Paling itu aja sih Yang penting Paling bengkel kanan ya Yang harus tau bengkel kanan juga ya Biar gak dibodoh-bodohin Sama bengkel ya Oke Nah untuk masyarakat sih kan Udah gak ada masalah Dan semuanya juga Sebenernya Motor pulsar ini Yang gua tangkap dari Putra ini Durable banget Untuk lu pake kemana pun Karena Gua kan suka Seneng juga gitu ya Ngeliat-ngeliat referensi modif motor Rupanya Pursar 2020 ini emang banyak banget Dipake untuk adventure ya Bener ya Ada yang sampai Bali Lombok ya Ada juga yang Pergi aja Oh pergi aja Tapi ini udah Kayaknya belum ada kabarnya nih Iya sih Gak ada ya Semuanya aman deh semuanya Enmax saya bisa masuk kursa Gak bisa Nah Sebelum gua nutup video ini Gua juga mau ngasih tau ke kalian Bisa follow Atau subscribe Channelnya Lu ya Channelnya Putra Yaitu Practice ID Practice ID Dan Apalagi di Instagram Boleh kalo misalnya nanya-nanya Tentang kursar Di IG gua IG lu apa? At Freddy Putra Freddy Putra Oke Put, thank you ya Oke oke Thank you udah ngasih Ke temen-temen Pengalaman tentang penggunaan kursar 2020 Eh Jadi yang katanya motor murah Tapi bukan murahan ya Oh iya Oke Next video kita bakal bisa keseluruhan lagi Di channel WW157 Thank you for watching And goodbye Bye bye